Jadi kali ini gue mau ngebahas sedikit mengenai studio MAPA ya Yang mana pada beberapa hari lalu itu mereka dapat image yang buruk lah jadinya Karena beberapa animator menunjukkan kalau mereka dibayar murah dan bekerja di tempat kerja yang buruk gitu Bahkan 2 bulan yang lalu gue pernah bahas juga kan ada video itu yang soal Yang ada animator MAPA yang mengabarkan kalau dia keluar Karena memang dia udah kerja kayak di pabrik gitu Salah satunya sih anime yang kerjasama antara MAPA dengan Netflix itu yang kabarnya bayarannya itu cukup rendah ya Anime yang kerjasama dengan Netflix salah satunya kemarin yang Yasuke ya Terus apalagi tuh Ya pokoknya kita gak bisa nebak soalnya anime judulnya gak ditunjukkan langsung gitu Tapi memang orang pada tau lah gitu udah sama-sama tau dan ini ngebuat image MAPA semakin buruk ya Soalnya awal-awal kemarin kan awal-awal tahun 2020 kita seneng ya kan Tiap ada anime adaptasinya MAPA MAPA ngedaptasi ini MAPA ngedaptasi itu MAPA ngedaptasi Jujutsu Kaisen MAPA ngedaptasi Chainsaw Man MAPA AOT dan MAPA-MAPA ngedaptasi yang lainnya gitu Zombielan Saga terus ada movie lagi terus ada Tiktak Apa kemarin lagi tuh Ya pokoknya itu ngebuat image MAPA semakin buruk ya Karena orang jadi kasian ngeliat animatornya gimana Tapi baru-baru ini ada kabar yang bisa dibilang positif sih Dimana staffnya Chainsaw Man anime yang akan tayang nanti ya kan Itu nge-reveal kalau mereka bekerja di studio baru gitu Di kantor cabang barunya MAPA Jadi ini dia penampakannya Kalau dilihat sih dari gambar yang di-upload sama Itu sama sutradaranya Chainsaw Man itu kantor yang menarik ya kan Kalau kita lihat ini tempatnya cukup nyaman lah bisa dibilang Jadi mereka bilang kalau MAPA berusaha memberikan mereka itu Suasana kerja yang senyaman mungkin Jadi orang bertanya-tanya ya kan Apakah ini sebuah redemption ya kan Dari MAPA yang mana mereka melakukan penembusan atas kesalahan mereka Dan mereka mulai memperhatikan staff-staff mereka ya siapa yang tahu Tapi ya kalau ngeliat gambar tempat kerja kantor cabang baru kayak gitu Yang rapi dan keren kayak gitu itu sebenarnya cukup menarik sih Semoga aja nggak cuma tempat kerjanya yang upgrade Tapi gaji para animatornya juga upgrade ya kan Pada nambah gitu Kalau mereka naik gaji kan kita juga senang Animator senang ya Para penonton anime juga senang Soalnya para penonton anime itu biasanya pada memihak ke animator Bukan ke studio ke animator Soalnya kalau studio yang paling terkenal memperhatikan animatornya itu Baru Kyoto Animation ya Jadi ya itu aja tadi pembahasannya Gimana menurut pandakan kalian mengenai hal itu Ya kita harapkan aja memang MAPA beneran melakukan redemption ya kan Dan ya sekian dulu yang bisa gue bahas Sampai ketemu Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa